ok guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi siang ini guys kita akan makan makanan tradisional dan sangat simpel sekali dan di pasaran sangat-sangat murah namun kelezatannya tidak mengalahi makanan-makanan yang ada di restoran mewah sana guys oke kita lihat makanan apa sih nah ini dia guys jadi tadi istri ya menggoreng beberapa ikan koldera kita namanya ikan mayro guys ikan mayro dan beberapa ikan kecil-kecil seperti begini guys nah ini men ini skripsi banget ya nah ini nasi seperti biasa nah ini dia guys ini sambalnya guys nendang guys mantap banget nih dan tentunya kita akan taruh kecapnya di sini digabung supaya tambah lezatan tidak lupa guys ini kerupuk-kerupuk karena kami disini kalau makan harus ada kerupuk guys agar lebih crispy dan lebih dan lebih mantap guys oke guys coba kita makan guys nah sebelum kita makan kecapnya kita tuang dulu guys ya agar rasanya lebih nendang guys oke keren guys luar biasa ya supaya tambah gurih dan nikmat nah itu tadi doa makannya sudah dibaca oleh anak kami ya jadi kita coba nah kita cocok dulu ya ikannya dan kita coba nah sekarang giliran bapaknya nih coba ya kita pakai no cabe oke guys singkatkan singkatkan kelopuk-kelopuknya oke dong tau soalnya gimana kali ini bang oke bismillahirrohmanirrohim oke sabran bismillah semuanya wuh masyarakat mantap ya makanan sederhana namun rasanya makan di restoran mewah guys nikahnya ya bismillah hmm luar biasa oke oke ternyata anak belum cuci tangan jadi tadi dia anak kita ya dengan pendidikan karena basic itu agamis jadi dia takut dia takut ya dia takut pada Tuhan yang serta dia respect terhadap sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa sallam sebagai contohnya tadi sebelum makan dia berdoa dulu tadi ya jadi hal-hal yang seperti beginilah yang kadang kita lupa untuk ajarkan kepada anak-anak kita hmm mantap ya namanya kecok jadi guys anak anak dan bapak ini masalah makanan kalau bapaknya suka sangat sangat-sangat suka dengan makanan-makanan pedis tapi anak ini pada sedikit aja hmm udah loncat-loncat ya untuk pedisan alhamdulillah 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 jadi kita syukuri ya nikmat-kikmat Allah yang berikan kepada kita nengenah oke kalau teman-teman makan dengan sepiring berbau gak kayak kami supaya untuk menghemat piringnya tapi kadang-kadang kedekatan antara suami dan istri suami dan anak istri dan anak itu akan terbentuk ketika melakukan hal-hal yang bersama walaupun hal tersebut sangatlah sepele makan sekeliling berdua beda ya makan sendiri-sendiri tidur kami tidurnya kasur berempat saya kadang di kaki namanya ini di seberang paling kecil di tengah jadi pinggir lucunya tuh kalau subuh-subuh ya mendekati azar subuh gitu saya belum terjaga belum bangun itu istri udah bangun karena dia hendak aja langsung langsung saya bangun masalah ya sambalnya nih enak banget di sini alhamdulillah makan makanan oke guys apa tadi di bawah enak katanya mantap 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 seribu enggak untuk sambalnya doang seribu jadi guys sambalnya ini harganya seribu bayangkan coba ya kecap ya 2000 perak lah dengan kecap mulai dia mulai kepedesan lebih pedas tuh rs sabar jadi guys ini anaknya udah nyerah ya